Halo semuanya, kembali lagi di channel Derikah dan disini kita akan membahas untuk kebocoran update di Captain Space Dream Team besok hari Jumat tanggal 4 September 2020 ini ada story baru ya, new story release celebration ini mulai masuk arcnya ini ya, klub yang versi 2, part 2 ya ini new scenario, first competition between the European club, part 2 ya jadi ini mungkin storynya sudah masuk ke munceng ya gila gila gila, dan ini ada Santana Valencia, nongol disini ya dan itu ada cults ya, gila ini cults di Hamburg ya waduh bakal segege apa nih ya, klub-klub sekarang nih oke, dan dalam membuka story baru disini kita dikasih banner baru juga oleh club yaitu debut transfer, a new hope for the big club ya disini ada si Levin dan si Schneider dalam baju munceng ya gila, mantang-mantang baru menang champion kemaren langsung dikasihnya munceng dulu loh oke, dan ini sistem gachanya bukan step up sayangnya teman-teman ya disini sistemnya adalah medal ya, jadi kalian komplei medal setiap kali kalian gacha ya, dan setiap 75 medal kalian bisa tukarkan dengan diantara 2 player ini ya entah Levin, entah Schneider, jadi ya moga-moga opsi bisa dapet diantara mereka berdua ya 300 DB ya, kalau gak salah kalau mau dapetin itu ya moga-moga ya, 300 DB dapet diantara satu ini dan modalnya ditukar dengan yang lainnya gitu, ya seperti itulah untuk sistemnya, jadi bukan step up ya sayangnya ya dan untuk bocorannya besok itu, yang pertama ada Schneider ya, Schneider disini tipe forward tentu aja warnanya merah ya, toughness untuk TS nya disini super solid, non jepang merah ya jadi bagus banget buat kalian yang belum melengkapi TS seperti ini yang 20% ya jadi ini saatnya kalian melengkapi dan untuk pasitnya dia agak-agak sih ya, cuma block killer doang jadi status dia akan bertambah kalau musuh kalian milih block ya, seperti itu jadi kemungkinan untuk di block kecil memang, cuman kalau sampai di keeper ya kembali seperti normal ya, terlepas dari HA dan bond ya lalu untuk statusnya disini, attacknya 22.300, defensenya 15.000, physicalnya 19.000 kurang 6 standard sih menurut gue untuk ukuran player jaman sekarang sih nih, status seperti ini standar ya untuk special skillnya nih ada yang baru ya, shotnya ada shot namanya Dragon's Roar ini mountnya 510 ya, tinggi ini seriusan dan ini butuh pemain lain, ini kemungkinan sih butuh Schneider, Levin, dan Xiaojongwang ya cuman gak tau sih ntar gimana club ya lalu ada swift passing ini, 1-2 dengan kemungkinan juga dengan mereka bertuah juga ya ada Levin dan Xiaojongwang juga dan terakhir ada dribble rank A, fire step ya itu untuk skill-skillnya dan masuk ke HA dan bond disini, bondnya dapat dengan lebih tepatnya 5 pemain yang hijau atau skill-skill tap, dapat tambahan bond sebesar 2% ya jadi bebas, yang penting warna hijau entah itu club, entah itu non-Jepang ataupun Jepang, yang penting warna hijau aja ya dan untuk yang lainnya, HA-nya ada egg guilty killer sebesar 50% ya, jadi kalian gak usah takut kalah element disini, karena dia tertolong dengan ini, egg guilty killer ya jadi kalau ngelawan musuh yang skill-type atau warna hijau tentu dia menang element kalau ngelawan musuh yang warna biru dia tertolong dengan adanya egg guilty killer dan untuk warna merah ya, ya sama aja lah ya seperti itu, lalu ada rain and paddle resistance dan terakhir ada club player killer jadi sebesar 10% ya jadi kalau kalian ngelawan Genzo, Genzo versi 2 Dreamfest yang baru kemarin yang keren ya, yang Godzo yang GG banget ya dia langsung dapat tambahan 25% dari HA-nya dia aja belum dari bonnya dia, belum dari bon-bon atau HA orang lain ya GG sih jadi attack-nya itu bisa sampai berapa ya tambah 20% sekitar 28.000 ya bener ya ya sekitar segitulah ya, jadi bagus banget ya tapi gak tau ini shot-nya berapa si standard ini ya next, ini ada temennya yaitu Levin dalam baju muncernya ada warna hijau ya posisinya ada dua bisa forward, bisa AM jadi flaggible sih ini untuk TS-nya dia juga bagus banget ya super solid non-Jepang hijau ya sebesar 20% lalu untuk pasifnya ada egg guilty killer sebesar 51% jadi kalau ngelawan pemain biru ya dia udah menang element dapet tambahan status wah jadi makin GG banget ini untuk Levin-nya ya untuk statusnya sendiri sih kurang lebih sama dengan si Schneider ya attack-nya 22.900 defense-nya 50.000 physical-nya 97.700 oke standard juga sih untuk special skill-nya sama ada dragon stroller juga ada swift passing dan ada levin pass ya tinggal colok dribble aja kalau mau sih ya lalu ini bone-nya bone-nya dengan exactly atau lebih tepatnya 5 pemain merah atau toughness dapet tambahan bone 2% jadi ya sepertinya untuk levin dan si Schneider ini bisa digabung ya untuk bone-nya sepertinya ya tergantung tim kalian juga sih lalu ada catch killer sebesar 15% dan ada rain paddle resistance gila ini berarti kalau ngelawan genzo dia langsung dapet tambahan status sebesar 30% lebih besar 5% dibandingkan dengan Schneider ya gila gila ini sumpah seriusan ya jadi attack-nya itu bisa sampai 29.000 hampir 30.000 sih terlepas dari shot-nya berapa ya yang jelas secara gampang sih seperti itu oke wah ini bagus banget sih sumpah si Schneider dan si levin-nya cuman cuman untuk ngelawan genzo menurut gua lebih worth si levin-nya sih menurut gua ya karena dia udah menang elemen dan dia dapet tambahan 130% itu sih GG banget ya terlepas dari shot-nya berapa ya gua gak tau nih karena belum muncul untuk status shot-nya berapa nah ini juga ada login bonus ya dapet blackball blackball seperti biasa lah ya lalu ini ada event baru event mission baru ya ini ada Xiaojunggang juga ya apakah Xiaojunggangnya ada di time attack ya kita masih tanya sih itu ya nah ini juga ada event baru juga ya dapetin blackball yang Xiaojunggang yang levin dan Schneider emang khusus untuk muncern ini gila buat ngebantai genzo versi 2 dreamfest ya kayaknya nih ya oke next ini ada info untuk besok tanggal 4 juga selain ada banner muncern kita juga dikasih banner dreampot ya dan disini ada si Matsuyama merah MS ya ada si oeran biru kan ini ya oeran biru yang bagus ada si levinclub yang pertama ya yang nama kupinya apa ya gua lupa bahkan dan ada diaz ini diaz hijau gak sih ya kalau gak salah diaz hijau yang haa dan disini tulisannya sih ada SSR players are from the carefully selected 10 ya jadi ya semoga bisa dapet yang bagus-bagus lah disini ya oke next nah ini dia ada SSR rate baru yaitu ada Xiaojunggang dengan skill S nya yaitu swift passing ya ternyata menutupnya adalah 415 jadi kemungkinan besar nih swift passing butuh 3 orang sih kemungkinan besar ya aduh bakal berat banget sih ini harus punya Xiaojunggang levin dan si siapa namanya si neger ya sama halnya dengan dragon store skill shot nya itu wah berat-berat ya jadi mungkin seperti itu dulu aja temen-temen untuk bocoran buat besok hari jumat ya yang jelas ada story baru event baru ada apa lagi tadi ya banner baru tentu aja banner yang muncan dan ada dream code dan ada SSR rate baru seperti itu yang jelas ini intinya sih memberikan gambaran dan pencerahan ke kalian aja untuk yang mau gaca di banner gozo atau di gozo killer tapi emang 2 player ini emang bener-bener gozo killer sih semoga ya semoga emang bener-bener gozo killer jadi seperti itu dulu aja semoga bisa memberikan pencerahan ke kalian dan sampai jumpa di next video bye bye